Perusahaan pembuat kereta listrik terbesar kedua di China, CNR Corporation, mengumumkan akan menarik sekitar 54 kereta super cepat hasil produksinya. Keselamatan dan keamanan penumpang menjadi landasan utama ditariknya sejumlah kereta berkecepatan tinggi yang menjadi simbol kemajuan teknologi China ini. Kecelakaan yang terjadi tiga pekan lalu telah menyulut kemarahan publik dan membuat proyek kereta baru tidak disetujui lagi. Sementara untuk kereta yang masih beroperasi, pemerintah telah menurunkan batas kecepatan maksimal menjadi 300 km per jam dari sebelumnya 350 km per jam. Mulai lusa, pemerintah China juga menghentikan sementara operasional kereta cepat yang melayani rute Beijing-Syanghai dan Shanghai-Hangshu untuk menyesuaikan jadwal pemberangkatan dan tarif baru. Terima kasih.